Menjelang bulan Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi, harga telur ayam ras di Kabupaten Mamasa mengalami kenaikan secara drastis. Pantauan Tribun Sulbar.com di Pasar Mamasa, Kelurahan Mamasa, Selasa, 5 Maret 2024, harga telur mencapai Rp57.000 per rak. Sebelumnya berada di harga Rp47.000 per rak. Dengan begitu, harga telur mengalami kenaikan Rp10.000 per raknya. Menurut salah satu pedagang, Sri Wahyuni, kenaikan harga telur tersebut terjadi sejak dua pekan terakhir. Sejak kapan kenaikan harga telur ini? Dua minggu yang lalu. Sebelumnya di harga berapa, Bu? Dan normalnya? Berapa? Rp48.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 jadi kalau pengecerannya itu disini bu 57 kira-kira mau naik lagi bu kalau serain harga telur bu menurut ibu apa bahan pokok yang naik menjelang bulan ramadhan ini minyak juga naik-naik berapa minyak sekarang per liter bu sebelumnya berapa per liter kalau beras sekarang 15.000 per liter ya bu ya itu beras jenis kepala ya bu download tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia